Seratus Perintah Allah Seratus Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Quran untuk kehidupan manusia sehari-hari. Semoga bermanfaat. 1. Jangan berkata kasar dan jorok Quran Surah 3 Ali Imran, 159. 2. Tahanlah amarah Quran Surah 3 Ali Imran, 134. 3. Berbaiklah kepada orang lain Quran Surah 4 An-Nisa, 36. 4. Jangan sombong dan arogan Quran Surah 7 Al-Araf, 13. 5. Maafkanlah kesalahan orang lain Quran Surah 7 Al-Araf, 199. 6. Berbicaralah dengan nada halus QS20 Taha, 44. 7. Rendahkanlah suaramu Quran Surah 31 Luqman, 19. 8. Jangan mengejek orang lain Quran Surah 49 Al-Hujurat, 11. 9. Berbaktilah pada orang tua Quran Surah 17 Al-Isra, 23. 10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua Quran Surah 17 Al-Isra, 23. 11. Jangan memasuki kamar pribadi orang tua tanpa izin Quran Surah 24 An-Nur, 58. 12. Catatlah hutang-hutangmu Quran Surah 2 Al-Bakarah, 282. 13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta Quran Surah 2 Al-Bakarah, 170. 14. Berikanlah perpanjangan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesulitan Quran Surah 2 Al-Bakarah, 280. 15. Jangan makan riba, membungakan uang Quran Surah 2 Al-Bakarah, l. 16. Jangan melakukan penyuapan Quran Surah 2 Al-Bakarah, 177. 18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu Quran Surah 2 Al-Bakarah, 283. 19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan, Quran Surah 2 Al-Bakarah, 42. 20. Berlakulah adil terhadap semua orang Quran Surah 4 An-Nisa, 58. 21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas Quran Surah 4 An-Nisa, 135. 22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga, Quran Surah 4 An-Nisa, 7. 23. Wanita memiliki hak waris Quran Surah 4 An-Nisa, 7. 24. Jangan memakan harta para anak yatim Quran Surah 4 An-Nisa, 10. 25. Lindungi anak yatim Quran Surah 2 Al-Bakarah, 220. 26. Jangan memboroskan harta dengan semena-mena, Quran Surah 4 An-Nisa, 29. 27. Damaikanlah orang yang berselisih Quran Surah 49 Al-Hujurat, 9. 28. Hindari prasangka buruk Quran Surah 49 Al-Hujurat, 12. 29. Jangan memata-matai atau memfitnah orang Quran Surah 2 Al-Bakarah, 283. 30. Jangan memata-matai atau memfitnah orang Quran Surah 49 Al-Hujurat, 12. 31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial Quran Surah 57 Al-Hadid, 7. 32. Biasakan memberi makan orang miskin Quran Surah 107 Al-Mawun, 3. 33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah Quran Surah 2 Al-Bakarah, 273. 34. Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah Quran Surah 17 Al-Isra, 29. 35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu Quran Surah 2 Al-Bakarah, 264. 36. Hormatilah tamu Anda Quran Surah 51 Al-Zari'at, 26. 37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri QS 2 Al-Bakarah, 44. 38. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi Quran Surah 2 Al-Bakarah, 60. 39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid Quran Surah 2 Al-Bakarah, 114. 40. Perangilah mereka yang memerangimu Quran Surah 2 Al-Bakarah, 190. 41. Jagalah etika perang Quran Surah 2 Al-Bakarah, 191. 42. Jangan lari dari peperangan Quran Surah 8 Al-Anfal, 15. 43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Quran Surah 2 Al-Bakarah, 256. 44. Berimanlah kepada para nabi Quran Surah 2 Al-Bakarah, 285. 45. Jangan melakukan hubungan badan saat haid Quran Surah 2 Al-Bakarah, 222. 46. Susuilah anak-anakmu selama 2 tahun penuh Quran Surah 2 Al-Bakarah, 233. 47. Jauhilah hubungan badan di luar nikah Quran Surah 17 Al-Isra, 32. 48. Garis bawah Qus Rulers by Teir Merit, garis bawah pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya, Quran Surah 2 Al-Bakarah, 247. 49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya, Quran Surah 2 Al-Bakarah, 286. 50. Jangan mau dipecah belah Quran Surah 3 Ali Imran, 103. 51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini, Quran Surah 3 Ali Imran, 3 banding 191. 52. Lelaki maupun wanita mendapat imbalan yang sama sesuai perbuatannya, Quran Surah 3 Ali Imran, 195. 53. Jangan menikahi mereka yang sederah denganmu, Quran Surah 4 An-Nisa, 23. 54. Keluarga harus diimami oleh seorang laki-laki, Quran Surah 4 An-Nisa, 34. 55. Jangan pelit Quran Surah S-4 An-Nisa, 37. 57. 56. Jangan iri hati Quran Surah 4 An-Nisa, 54. 57. Jangan saling membunuh Quran Surah 4 An-Nisa, 92. 58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan Quran Surah 4 An-Nisa, 105. 59. Jangan bekerja sama dalam dosa dan kekerasan, Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 2. 60. Bekerja samalah dalam kebenaran, Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 2. 61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran, Quran Surah 6 An-Nisa, 116. 62. Berlakulah adil Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 8. 63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan, Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 38. 64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 63. 65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi, Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 3. 66. Hindari minum racun dan alkohol, Quran Surah 5 Al-Ma'idah, 90. 67. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain, Quran Surah 6 Al-Ana'am, 108. 69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu, Quran Surah 6 Al-Ana'am, 152. 70. Makan dan minumlah secukupnya, Quran Surah 7 Al-Ana'af, 31. 71. Kenakanlah pakaian yang bagus saat salat, Quran Surah 7 Al-Ana'af, 31. 72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan, Quran Surah 9 Etaubah, 6. 73. Jagalah kemurnian, Quran Surah 9 Etaubah, 108. 74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah, Quran Surah 12 Yusuf, 87. 75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa karena ketidaktahuan, Quran Surah 16 Al-Ana'al, 119. 76. Berseru kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana, Quran Surah 16 Al-Ana'al, 125. 77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain, Quran Surah 17 Al-Isra, 15. 78. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan, Quran Surah 17 Al-Isra, 31. 79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, Quran Surah 17 Al-Isra, 36. 80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, QS 23 Al-Muqminun, 3. 81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah, Quran Surah 24 An-Nur, 27. 82. Allah menjamin imbalan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah, Quran Surah 24 An-Nur, 55. 83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati, Quran Surah 25 Al-Furqan, 63. 84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan, Quran Surah 28 Al-Kohas, 77. 85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah, Quran Surah 28 Al-Kohas, 88. 86. Jangan terlibat dalam homoseksualitas, Quran Surah 29 Al-Ankabut, 29. 87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar, Quran Surah 31 Luqman, 17. 88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong, Quran Surah 31 Luqman, 18. 89. Wanita dilarang memamerkan diri, QS 33 Al-Azab, 33. 90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, Quran Surah 39 Az-Zumar, 53. 91. Jangan berputus asa akan ampunan Allah, Quran Surah 39 Az-Zumar, 53. 92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, Quran Surah 41 Fushilat, 34. 93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah, Quran Surah 42 Az-Zumar, 38. 94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, Quran Surah 49 Al-Hujurat, 13. 95. Tidak ada dan tidak dikenal biara dalam agama Islam, Quran 57 Al-Hadid, 27. 96. Allah akan meninggikan derajat mereka yang berilmu, Quran Surah 58 Al-Mujahadilah, 11. 97. Perlakukan non-Muslim dengan baik dan adil, Quran Surah 60 Al-Mumtahanah, 8. 98. Hindari diri dari kekikiran, Quran Surah 64 Et-Tagabun, 16. 99. Mohon ampunan kepada Allah yang maha pengampun lagi maha penyanyang, Quran Surah 73 Al-Muzamil, 20. 100. Jangan menghardik orang yang meminta-minta, Quran Surah 93 Ad-Duha, 10. Syadakalahul Ad-Zim, maha benar Allah dengan segala firmannya. Semoga bermanfaat.